Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Sumarang menggelar Grand Final Pemilihan Duta Baca Pelajar dan Lomba Inovasi Bunda Literasi. Acara ini digelar di Gedung Balai Kota Sumarang. Untuk Duta Baca Pelajar pada tingkatan SD ada 30 sekolah dan untuk SMP sejumlah 40 sekolah yang mendaftar pada ajang ini. Ada tiga tahapan dalam ajang ini, yakni berupa wawancara, menunjukkan keterampilan dan inovasi, serta puncaknya pada Grand Final ini. Tahapan seleksi ini telah dilakukan mulai tanggal 5 Juni lalu. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Endang Sarviningsi setiap bulan berharap. Para pelajar sadar bahwa membaca bukan suatu beban, akan tetapi suatu kebutuhan. Ternyata membaca itu bukan suatu beban, tetapi suatu kebutuhan. Karena era sekarang ini kita berpacu dengan generasi global, di mana semua persaingan ini sangat luar biasa, teknologi berkembang begitu pesat, sehingga kita harus terlalu mengikuti, tetapi jangan sampai dengan lupa budaya kita, tetap mengakar dengan budaya kita, dan modern itu adalah juga dikaitkan dengan budaya kita tetap dilestarikan. Juara 1 Duta Baca Pelajar SMP Anissa mengaku senang, karena telah menjadi juara. Ia berharap, kedepannya setelah menjadi Duta Baca Pelajar, dapat mewujudkan program kerjanya. Sementara itu, juara 1 Duta Bunda Literasi Yiyi Setia Nintias mengatakan, terpilihnya sebagai juara satu ini, hasil kerja keras semua Bunda Literasi yang ada di Kelurahan Semarang Selatan. Alhamdulillah, terima kasih, ini semua bekerja keras, bukan hanya saya sebagai Bunda Literasi Kecamatan, tetapi juga Bunda-Bunda Literasi Kelurahan yang ada di Semarang Selatan. Kami bergerak bersama untuk menggelorakan atau memasyarakatkan literasi yang ada di Kecamatan Semarang Selatan. Alhamdulillah, banyak bersabut, sehingga program-program inovasi kami dihukum oleh Bunda-Bunda Literasi yang ada di sini. Acara ini diikuti 16 kecamatan di Kota Semarang. Selanjutnya, untuk para pemenang akan dibina lagi agar meningkatkan inovasi dan literasi. Dari Semarang, Umarroh, Mia Kurnia, melaporkan.